Selamat malam, Jawa Timur. 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 Alhamdulillah. Selamat malam, Jawa Timur. Amin. Alhamdulillah. Apakah kita penuh dengan kesungguhan? Apakah kita penuh dengan ketawakalan? Apakah kita penuh dengan kereduan atas apa yang Allah berikan kepada kita? Itu Allah akan melihat. Maka ketika kita melaksanakan itu semua, ketika kita mencari riski dari Allah SWT dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh Allah SWT, Maka insya Allah, Allah akan menggampangkan dan memberikan kemudahan kepada kita di situ. Maka oleh karena itu, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan membicarakan 10 langkah. Tidak usah banyak-banyak langkahnya, 10 langkah yang harus kita tempuh agar supaya kita mendapatkan riski yang berkah, yang halal, yang penuh dengan lidah Allah SWT. Iya, jadi tentunya di kesempatan pagi hari, mitra AJC, kita akan membincangkan tentang 10 langkah dalam menggampai riski dari Allah SWT. Tentunya langkah-langkah inilah yang tentu insya Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan riski, dan tentunya kita akan gali lebih dalam insya Allah ke depannya, bahwasannya kan ada yang mengatakan, Ustaz ya, bahwasannya riski itu hanya angka-angka saja, hanya deretan dan angka, tapi seungguhnya bukan hanya itu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Tabud nanti. Nah, tentunya kita akan mulai ke step pertama, Ustaz, sebelum nanti sampai 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sepertinya apa, Ustaz? Baik, untuk yang pertama, langkah kita ketika kita ingin menggampai riski Allah SWT, yang pertama tentu saja harus dengan taqwa. Harus dengan rasa keimanan kepada Allah SWT. Kenapa harus dengan rasa keimanan? Karena kalau orang tidak beriman kepada Allah SWT, tidak bertakwa kepada Allah SWT, maka orang itu ketika mendapatkan riski, dia akan merasa bahwasannya riski itu adalah usahanya. Riski itu adalah hasil usahanya. Sehingga kalau dia merasa riski itu hasil usahanya, dia tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Tapi ketika orang sudah bertakwa kepada Allah SWT, penuh dengan keyakinan kepada Allah SWT, maka riski yang dia miliki, riski yang dia dapati, itu dia akan merasa bahwasannya riski itu adalah dari Allah SWT. Sehingga kalau diberikan banyak, dia akan bersyukur kepada Allah SWT. Maka ketika diberikan sedikitpun, dia akan kona'ah menerima dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Bahkan Allah SWT di dalam Al-Quran, itu sering kita dengar. Dalam khutbah-khutbah Jumat itu sering kita dengar, bahwasannya Allah SWT telah menyanyikan, Jadi barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah SWT, maka orang itu akan mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi, dan orang itu akan mendapatkan riski dari jalan yang tidak pernah dia perkirakan sebelumnya. Contohnya, misalnya ada seorang tukang beca. Dia tidak kebayang bahwasannya dia akan mendapatkan riski berupa umroh atau haji. Tapi karena dia bertakwa kepada Allah SWT, penuh dengan keyakinan kepada Allah SWT, dia minta kepada Allah, walaupun dia kalau menurut otaknya tidak mungkin dia bisa melaksanakan umroh atau haji dengan hasil usaha dia mengayuh becanya. Tetapi karena penuh dengan ketakwaan, keyakinan kepada Allah, dia berserah diri, dia meminta kepada Allah, kemudian dia berusaha untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk mencoba mengumpulkan agar bisa pergi haji dan pergi umroh, maka Allah akan memudahkan jalannya. Kita tidak tahu apakah dia ketemu dengan orang naik beca, orang kaya, kemudian orang kaya itu menanyakan dia belum umroh atau belum haji, kemudian orang kaya itu akan memberikan biaya umroh dan haji, kita tidak tahu. Akan diberikan oleh Allah SWT. Jadi, para pendengar Jaisi di mana saja berada, bahwasannya yang pertama ketika kita ingin agar supaya rizki yang telah Allah tentukan itu dapat kita peroleh dan penuh dengan keberkahan, yang pertama kita harus bertakwa kepada Allah SWT. Jadi, mitra Jaisi yang pertama adalah takwa. Jadi, kita harus bangun ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena ini merupakan salah satu langkah yang paling pertama untuk kita pijaki agar rizki itu datang kepada kita, Ustaz. Kalau misalkan ngomong-ngomong tentang beca, tadi saya juga pernah dengar cerita, Ustaz, saya memang ada, ini kisah nyata. Beca, dia ngumpulin uang buat pergi umroh, lalu pas dia dapat penumpang, dan ternyata ini orang kaya, dan orang kaya itu langsung, bukan langsung sih, jadi melihat kegigihan Bapak ini berhenti ketika waktu azan, lalu amanah gitu kan, dan tanggung jawab, lalu diberikanlah hadiah umroh. Insya Allah, yang itu dibangun dengan ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi, kalau misalkan kita sudah takwa, maka insya Allah itu akan mendatangkan rizki-rezki, Ustaz. Iya, bahkan kalau kita ketakwaan kita semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, kepada Allah SWT, kita tidak lagi harus mengejar-ngejar rizki tersebut, tapi Allah akan perintahkan rizki itu untuk datang kepada kita. Nah, Satu hal mungkin yang juga perlu dijelaskan untuk mitralizasi. Bahwasannya sebelum nanti kita ke step langkah berikutnya, sebenarnya takwa itu, apa sih Sat yang dimaksud definisi takwa itu supaya benar-benar sesuai dengan arti takwa itu? Apakah pasrah, ataukah enggak apa-apa lain? Nah, baik. Jadi, takwa itu banyak ulama memberikan definisi daripada takwa. Yang sering kita dengar itu adalah, yang umum kita dengar, takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi, takwa itu adalah mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kalau Al-Imam Ali Karamallahu Wajha, beliau ada men-definiskan takwa itu lebih lebar, lebih luas. Ya, biasanya beliau bilang bahwasannya takwa itu adalah Jadi, takwa itu adalah takut kepada Allah. Kalau orang takut, pasti akan melakukan perintahnya. Setiap kita, misalnya, kita punya atasan, kita takut sama atasan kita, pasti perintah atasan kita akan turuti. Kita takut kepada Allah, takut dengan seksaan, kalau kita tidak melaksanakan segala perintah Allah, pasti kita akan melakukan perintah-perintah Allah. Jadi, takut kepada Allah. Kemudian, Amalubitanzil ini adalah melaksanakan segala perintah Allah yang diturunkan melalui Nabi kita Muhammad SAW yang berada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak perintah-perintah dari Allah SWT. Baik yang sifatnya wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Itu kita kerjakan, kita lakukan, itu adalah takwa kita kepada Allah SWT. Kemudian, mempersiapkan diri untuk menemui Allah SWT. Apa yang kita siapkan? Amal soleh. Jadi, takwa itu adalah secara garis besar, imtisalul awamir wajibina bunna wahi. Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Jadi, bukan hanya berpasrah diri, Ustaz. Mungkin. Kalau berpasrah diri itu, nanti kita tawakal. Nanti kedua itu. Oh iya, nanti dijelaskan lagi. Jadi, tentunya takwa ini mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang-larangan. Jadi, jelas mitra Aja Isi. Modasi pertama adalah menggapai diri segala Allah SWT adalah dengan membangun takwa. Ya, selantiasa tentunya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, Ustaz, apa ini langkah yang kedua? Yang kedua, tawakal. Yang kedua itu tawakal. Raihza'adham tak patawakal Allah. Jadi, kalau kita untuk mencapai atau kita mendapat menggapai rizki dari Allah SWT setelah kita berusaha kita tawakal kepada Allah. Kita sudah berusaha. Setiap orang itu harus punya usaha. Jadi, ketika kita orang awam yang tidak mungkin rizki itu datang kepada kita jadi kalau orang-orang soleh kekasih-kekasih Allah walimin awliya illa itu bukan dia yang nyari rizki tapi rizki Allah perintahkan untuk datangi orang itu. Kalau kita orang awam kita masih harus mencari atau menggapai rizki itu. Caranya bagaimana juga yang kedua itu? Tawakal. Jadi, kita harus berusaha dulu kita berusaha untuk mencari rizki itu apa kita berdagang, kita bekerja, dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk mencapai menggapai rizki yang Allah berikan kepada kita setiap harinya. Itu kita berusaha. Setelah kita berusaha kita tawakal kepada Allah. Misalnya, pengayuh beca dan kita ngomong yang ini aja pengayuh beca dia tiap hari tawakal dia tiap hari bekerja bekerja dia pagi setelah sholat subuh kemudian dia bawa becanya keluar dia jalan mencari penumpang mencari penumpang mencari penumpang ketika dia sudah jalan dari pagi sampai zuhur tidak ketemu dengan penumpang tidak ada penumpang yang naik maka dia harus tawakal kepada Allah Ya Allah aku sudah berusaha maka aku tawakal kepada engkau engkau pasti akan memberikan rizki kepada aku aku tawakal kepada Allah dia melaksanakan sholat dia tawakal maka ketika tawakalnya itu itu akan mendatangkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sudah melakukan perbuatan pekerjaannya kemudian setelah itu dia tawakal maka Allah akan melihat itu berserahnya diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan urusannya kepada Allah pasti Allah akan memberikan rizkinya kepada orang tersebut jadi kita berusaha tawakal kita pengennya dapat 10 ribu misalnya satu hari ternyata Allah berikan kepada kita cuma 5 ribu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah lebih tahu mana yang kita butuhkan walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan keinginan kita karena bisa jadi yang banyak itu bikin mudorot buat kita tapi yang pas-pasan itu malah membuat baik buat kita karena Allah lebih tahu dari kita apa yang terbaik buat kita Allah lebih tahu sehingga Allah akan memberikan kepada kita kita minta ya Allah berikan yang terbaik buat aku begitu jadi yang kedua itu kita harus tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi Mitra Jaisi setelah taqwa yang kita pijaki yang kedua adalah tawakal bahwasannya menyerahkan semua hasil kepada kepada Allah tentunya setelah kita berusaha ya subhanahu wa ta'ala karena memang tentunya kita sebagai orang alam ya harus kerja dulu sunatullahnya ikhtiar iya ikhtiar ikhtiar dulu sunatullahnya bahwasannya ya rezeki harus kita jemput ya subhanahu wa ta'ala dengan bekerja dengan berdagang dengan apapun yang kita lakukan tentu halal tentunya sehingga apapun yang hasil yang nantinya akan didapat tentu kita harus tawakal diserah diri kepada Allah tawakal setelah kita berusaha nah ini yang akan membuat rezeki kita atau yang akan memudahkan kita untuk menggapai rezeki nah ini langkah yang kedua kemudian yang ketiga yang ketiga itu sholat apa hubungannya rezeki sama sholat apa tuh rezeki kan nyari duit ya kan nyari duit kok pakai sholat gitu kan pada pendengar yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perlu kita ketahui bahwasannya sholat itu adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala cara kita yang paling baik berkomunikasi dengan Allah itulah dengan melakukan sholat maka kalau kita ingin menggapai rezeki Allah kita harus komunikasi komunikasinya yang paling bagus apa sholat komunikasi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang paling bagus itu adalah sholat kenapa sholat kita lihat bahwasannya perintah-perintah yang lain Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam itu melalui perantara malaikat Jibril haji Allah perintahkan dalam Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril Jibril puasa dalam Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril semuanya yang lain-lainnya kalau sholat dalam Al-Quran memang ada saat itu ayatnya iya tapi perintah sholatnya apakah hanya di dalam Al-Quran saja tidak perintah sholat Allah memberikan perintah itu kepada Nabi langsung Nabi dibawa ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala ketika peristiwa Isra ini membuktikan bahwasannya sholat itu sangat penting sampai-sampai Allah langsung memberikan perintah itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam ketika peristiwa Isra mi Isra mi arud dan sholat itu adalah satu cara untuk kita berhubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkomunikasi maka jangan pernah meninggalkan sholat kalau mau dapet rizki yang halal yang berkat dari Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang orang sekarang kan enggak nyari rizki dikejar-kejar sholatnya ditinggal alasannya tanggung 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 akhirnya dapatnya tanggung 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 enggak selesai urusan dia kenapa karena dia tidak melakukan sebuah perbuatan yang sangat penting yaitu sholat dan ingat bahwasannya apa yang akan pertama kali diperiksa oleh Allah nanti dihadapan Allah pada hari kiamat adalah sholat jadi yang pertama kali akan diperiksa nanti di hari kiamat itu sholat kita harta kekayaan kita tidak dulu yang diperiksa pertama kali itu adalah sholat kita kalau sholat kita baik maka akan baiklah semua pekerjaan kita jadi kalau sholatnya sudah benar maka insya Allah pekerjaan lainnya akan benar tapi kalau sholatnya gak benar maka pasti ada pekerjaan yang lain kagak benar jadi kita ini hidup sholat lakukan dengan sebaik-baiknya syarat-syaratnya rukun-rukunnya kita kerjakan sunnah-sunnahnya kita kerjakan kalau kita sudah memperhatikan sholat dengan baik insya Allah pekerjaan-pekerjaan kita yang lain itu pasti akan dijaga oleh Allah SWT akan baik tapi kalau sholatnya gak benar pasti ada tuh mas pekerjaannya gak benar jadi jangan heran kalau ada orang bilang itu kok orang dia tetap dia sholat itu katanya sholat itu mencegah perbuatan keji mungkar tapi dia sholat paling depan tuh di depan di depan masjid yang paling gede yang ada di Jakarta sholatnya paling depan tapi kemarin yang ketangkep di kuningan pakai baju kuning orang kok bisa begitu pasti sholatnya gak benar pasti sholatnya gak benar bisa jadi sholatnya karena ria bisa jadi wudunya gak benar bisa jadi rukunya gak benar ketika ria kemudian syaratnya gak benar rukunya gak benar maka sholatnya gak benar berarti ada nanti pekerjaannya yang tidak benar jadi kalau kita ingin mendapatkan diriqih yang berkah yang bahan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan lupakan sholat kerjakan sholat dengan sebaik baiknya itu yang ketiga nah jadi mitra Jaisi penting banget nih ya tahap ketiga ini taqwa, tawakal, sholat ini mitra Jaisi barusan sholat ini ya tiang agama dan juga ini ketika kita menginginkan rezeki atau ingin mendapatkan rezeki yang barokah yang berkah tentunya yang akan menambah kita lebih dekat dengan Allah salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat jadi ya memang pada faktanya saat ini diantara kita juga ada beberapa yang ya kayak tadi Ustaz sampaikan bahwasannya lagi bisnis lagi kerja sholatnya ditinggal tanggung kalau kata anak-anak sekarang kentang kena tanggung jadi ya tentunya ini yang akan tentunya justru menghambat rezeki ketika orang menyepelekan sholatnya maka rizkinya itu akan ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ada pertanyaan menarik juga sebelumnya kita ke langkah berikutnya ada orang yang meninggalkan sholat gak sholat sama sekali lah gitu ini rezeki nya lancar-lancar aja dia berjaya sehat kaya malah orang-orang yang sholat ini juga karena mereka mikir gitu kan iya ketahui gini gini mas jadi para pendengar yang dimulai kenal oleh subhanahu wa ta'ala jadi ada namanya istidroj apa itu istidroj diulur-ulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia berbuat kesalahan supaya nanti seksanya lebih parah jadi kalau ada orang tidak melakukan perbuatan atau tidak melakukan perintah Allah tapi kok dia sama Allah tidak diseksa atau malah diberikan sesuatu yang lebih-lebih dan lain sebagainya dia harus tahu bahwasannya dia sedang diistidroj oleh Allah subhanahu wa ta'ala lagi diulur lagi dibiarin biarin datu kasih datu biarin datu kasih datu tapi nanti akhirnya malah diseksanya lebih parah jadi kita ketika kita melakukan ibadah melakukan sholat kemudian kok Allah berikan riski kita pas-pasan jangan kita melihat orang yang tidak sholat kemudian riskinya banyak dia lagi diistidrojkan oleh Allah dia lagi diulur-ulur oleh Allah supaya nanti seksanya lebih parah ya itu tadi kita-kita itu kita harus tawakal tawakal kepada Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi mitra ajisi hati-hati juga untuk kita untuk kita juga yang merasa yang merasa wah gue gak sholat tapi banyak hati-hati itu malah itu hati-hati hati-hati ya bahwasannya ya itu pertanda bahwasannya Allah emang Allah kasih gitu kan tapi Allah kasih buat nanti agar kita mendapatkan yang buruk lagi nanti lebih parah lebih parah jadi ya tentu kita tetap harus bertawakal kepada Allah bertakwa dan melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya dan tidak perlu ini dengan mereka-mereka yang kok meninggalkan sholat tetap berusaha tetap berikhtiar maka Allah akan memberikan resiko yang berangkat itu baru yang tiga nih panjang yang keempat karena ini memang banyak jadi kita agak percepat yang keempat itu banyak istighfar banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa karena kita pasti kita semuanya itu punya kesalahan hanya nabi dan rasul yang maksum hanya nabi dan rasul yang maksum itu harus keyakinan kita itu keyakinan halus sunnah wal jamaah hanya nabi dan rasul yang maksum yang tidak berbuat kesalahan kalau manusia kita siapapun dia pasti punya kesalahan punya kesalahan tapi kesalahannya kan macam-macam ada yang banyak ada yang dikit ada yang langsung insap ada yang kagak insap-insap ada yang tobat tapi tobatnya tobat sambal ada tobatnya tobat nasuhah dan lain sebagainya makanya kita ketika kita ingin dipermudah untuk menggapai riski dari Allah subhanahu wa ta'ala disuruh kita untuk memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena ketika kita beristighfar mohon ampun kepada Allah maka itu berarti pengakuan kita bahwasannya kita punya kesalahan dan permohonan ampun kita kepada Allah maka ketika kita mohon ampun kepada Allah ketahuilah bahwasannya innahu kana goffaro sesungguhnya Allah itu maha pengampun jadi kalau kita berbuat kesalahan walaupun sudah banyak kesalahan kita jangan takut untuk minta ampun malah kalau kita gak mau minta ampun Allah malah gak demen tapi kalau kita minta ampun maka Allah akan ampuni insyaallah kalau kita tobatnya itu tobatan nasuhah maka itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nabi aja istighfar mas masih nabi kita Muhammad kagak punya dosa makhluk paling baik makhluk paling mulia makhluk paling sempurna insanul kamil nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sallam itu setiap hari gak kurang dari seratus kali istighfar kita paling lima belas kali satu kali sholat lima tiga kali tiga kali lima lima belas habis itu gak istighfar istighfar lagi kita banyak dosa aja gak mau istighfar kali karena itu kita harus memperbanyak para pendengar yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala berbanyak kita istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan supaya ketika kita beristighfar mohon ampun kepada Allah maka Allah akan mengampuni segala kesalahan kita dan Allah akan memberikan kepada kita rizki yang penuh dengan keberkah keberkahan itu yang keempat yaitu istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala mitra aja yang keempat adalah istighfar istighfar inilah yang akan membukakan jalan akan membukakan jalan yang akan membukakan pintu rizki saya juga pernah baca buku tentang istighfar ini jadi ada seorang wanita ditinggal suaminya dulu dia mempunyai ekonomi yang cukup ditinggal suaminya meninggal punya anak tiga atau empat dia mengurus anaknya empat-empatnya sampai ekonominya jatuh sampai dalam keadaan yang memprihatinkan lalu dia dinasihat oleh seorang ulama untuk memperbanyak istighfar sampai akhirnya istighfar itu membawa dia pada kejayaan kembali anak-anak aja di hapis kuran anak-anak soleh dan dia seperti dia kembali memiliki harta kembali yang berikut cukup ini merupakan kekuatan istighfar padilah istighfar yang tentu akan membukakan rizki rasul wajiz istighfar seratus kali gimana cari istighfarnya boleh istighfar yang pendek boleh istighfar yang panjang boleh hanya kita bilang astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim atau istighfar yang panjang saya dulu istighfar karena kita tahu saya dulu istighfar panjang itu terus selanjutannya kita baca yang kita bisa aja istighfar yang penting kita mohon ampun kepada Allah apalagi mohon ampunnya ketika waktu malam ketika sinyal gak banyak yang pakai kalau malam itu kan sinyalnya banyak gak pakai jadi sinyalnya kuat cepat kayak sama kita handphone kita kan begitu kalau lagi fitri kirim WA kirim SMS susah kenapa banyak yang pakai kan makanya susah kalau siang itu banyak orang pada bangun susah dipakai semua itu tapi ketika malam gak ada yang pada bangun sinyalnya kuat kita pakai maka cepat nyampe jadi kita disuruh diperintahkan itu mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang ke keempat istighfar kemudian yang kelima menyambung tali silaturah ini kering kita dengar hadisnya kering kita dengar hadisnya barang siapa orang yang pengen riskinya itu dimudahkan diperluas digampangkan maka disuruh menyambung tali silaturahim dan pas kalau orang menyambung tali silaturahim itu dia akan mendapatkan riski yang gak pernah dia kira-kira silaturahim nyambung silaturahim datang ke kemana silaturahim dan lain-lainnya itu akan mendapatkan riski daripada hasil silaturahim dia menyambung tali persaudaraan ketika dia banyak temannya ketika dia menyambung silaturahim memperbanyak teman bukan memperbanyak musuh menyambung tali silaturahim memperbanyak teman maka ketika dia memperbanyak teman temannya ada dimana-mana itu akan memudahkan dia untuk dapat riski contohnya saya misalnya saya sedang butuh rumah jadi saya tanya mas ada yang jual rumah gak ada rumahnya karena kita udah kenal tapi kalau kita gak kenal kita gak tahu jadi ketika kita menyambung tali silaturahim itu akan memudahkan kita mendapatkan riski dari Allah subhanahu wa ta'ala dan itu memang diperintahkan oleh Allah diperintahkan oleh Nabi kita untuk kita menyambung tali silaturahim dan itu salah satu juga langkah kita untuk menggapai riski dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada baru lima nih meter aja saya review lagi yang pertama adalah taqwa kedua tawakal ketiga sholat keempat istighfar kelima sulaturahim jadi bahwasannya ketika kita ingin menggapai riski dari Allah ya kita harus nantiasa melakukan sulaturahim jadi mengunjungi sanak saudara kerabat dekat kawan-kawan sehingga ya seperti kata tadi suratabur hadir bahwasannya ya mudah kita melakukan atau mendapatkan sesuatu ya dimudahkan lah ya karena banyak teman cari rumah tinggal telpon cari kerjaan kalau misalkan lagi ngangguh kalau kita banyak teman kan bisa aja kita tanya teman-teman kita tapi kalau kita gak punya teman mau nanya ke siapa karena gak mau selaturahim kalau kita selaturahim banyak teman gampang untuk mencapai riski dari Allah subhanahu wa ta'ala nah selaturahim ini jaga selaturahim yang ke-6 yang ke-6 banyak bersedekah banyak bersedekah karena apa dengan kita bersedekah itu kita membuktikan kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita bersedekah orang yang kita berikan sedekah pasti akan mendoakan kita coba kita lihat kita hanya misalnya kita hanya sedekah 5 ribu kepada seorang peminta-minta yang benar-benar peminta-minta lihat doanya buat kita panjang benar kan mudah-mudahan rizkinya ditambah kalau itu doa dari dia itu Allah pasti akan terima kenapa doanya ikhlas dia kita kasih hanya 5 ribu padahal doanya kita didoain panjang umur didoain murah rizki didoain naik haji didoain bisa umroh itu gara-gara kita bersedekah itu jadi jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah itu sedekah itu kan gak harus nunggu kaya sedekah itu gak harus nunggu kaya jangan sedekah itu nunggu kaya dulu antar aja kalau udah kaya baru sedekah enggak sedekah itu kalau orang bayar zakat nunggu dia sampai nih sobnya dulu nunggu kaya dulu lah bahasanya kalau orang bayar zakat kalau orang sedekah tidak perlu nunggu kaya kenapa? karena bagaimanapun kita bahkan sedekah ketika kita dalam keadaan susah itu lebih baik daripada sedekah kita dalam keadaan kita lapang jadi kita harus bersedekahlah banyaklah bersedekah karena itu akan membukakan pintu rizki Allah dan itu akan menghapuskan kesalahan kita dan itu juga akan menyebabkan kita mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala bersedekah sedekah jangan jangan pelit-pelit ya Ustaz sedekah bahwasannya memang harta yang disedekahkan itu justru bukan berkurang mungkin secara berkurang secara hitungan matematik kurang tapi hitungan Allah bal yazdad bal yazdad bal yazdad nambah 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 kalau kita rajin-rajin bersedekah jadi kalau ada kotak lewat hari Jum'at jangan cari yang paling gila udah kita siapin dari rumah jadi jangan pakai kita cari-cari kita siapin yang dari rumah yang bagus yang bagus pokoknya kita siapin taruh disitu karena ya kesian juga pengurus masjidnya kalau yang yang dimasukin yang lecek-lecek semua mengerapinya juga kesian juga kan satu kesian pengurus masjidnya juga kita ya dapat mendapat pahala dan pahalanya dikit kan tergantung daripada amal perbuatannya jadi harus banyak harus banyak bersedekah jadi tentu mitra AJC bukan karena kaya kita bersedekah tapi ketika kita bersedekah maka kita akan menjadi kaya jadi inilah yang akan memudahkan risiko kita itu dengan senantiasa bersedekah ya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit ya maka sedekah adalah salah satu kunci untuk memperlancar rezeki ini yang yang kenal ya yang ketujuh berbuat baik kepada manusia berbuat baik kepada manusia berbuat baik kepada mahluk Allah subhanahu wa ta'ala dimana saja kita berbuat baik kepada mahluk Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kepada sesama umat islam itu jadi kita berbuat baik berbuat baik kepada mahluk Allah dimana saja berada ya kita berbuat baik kepada mahluk Allah subhanahu wa ta'ala apalagi apalagi kepada saudara-saudara kita sesama umat islam kita harus berbuat baik jangan malah kebalikannya kepada saudaranya umat islam dia tidak berbuat baik jangan jadi berbuat baik kepada semua mahluk Allah kita harus berbuat baik dan mati kata ketika mereka butuh pertolong kita tolong itu diajarkan oleh Nabi ketika kita berbuat baik kepada semua mahluk Allah ketika mereka butuh pertolongan kita kita bantu kita tolong mereka maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah apalagi kepada saudara kita umat islam kepada yang lain pun kita disuruh berbuat baik jadi Nabi kita kalau mencontoh Nabi berbuat baik kepada orang-orang siapapun juga selama mereka tidak apa namanya selama mereka tidak ngajakin perang kepada kita siapapun juga orang agama pun agamanya apapun kita berbuat baik kepada mereka itu ajaran Nabi selama mereka tidak ngajakin perang kepada kita kan ngajakin perang banyak macamnya menghina kita atau apa dan sebagainya menghina ajaran agama islam dan sebagainya selama mereka tidak berbuat yang seperti itu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mahluk Allah bukan hanya kepada manusia kepada semua mahluk Allah tumbuhan dan lain sebagainya kita suruh berbuat baik jangan nebang pohon sembarangan ya kan kepada hewan kita suruh berbuat baik kepada hewan contohnya apa Nabi bilang apa itu kalau kalian memotong hewan maka potonglah dengan potongan yang cajam yang cepat kenapa itu kalau kalau berbuat baik pada hewan caranya gitu kalau memotong baca bismillah pakai yang tajam biasa mereka tidak kesakitan jadi kepada hewan saja kita suruh berbuat apalagi kepada manusia apalagi kepada umat islam maka itu ketika kita berbuat baik itu juga akan memudahkan kita mendapatkan risiko dari Allah subhanahu wa ta'ala karena orang yang ngurusin urusannya orang islam maka dia akan berada di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala jadi berbuat baik ya berbuat baik tentunya berbuat baik kepada sesama pada muslim apalagi kepada semua makhluk pada semua makhluk semua makhluk kita berbuat baik apalagi kepada manusia apalagi kepada umat islam jadi tentunya ketika kita berbuat baik kepada sesama maka insya Allah itu akan melancarkan rezeki kita jadi tentunya memang islam ini mengajarkan kita untuk bijaksana untuk lemah lembut dan tidak seperti yang dikatakan ya arogansi mengajarkan teroris dan misalnya seperti yang lagi berkembang saat ini dalam islam itu tidak ada mengajarkan kekerasan cuman memang kita juga diajarkan tidak boleh mundur ketika ada musuh tapi gak diajarkan kekerasan jadi gak pernah ada umat islam itu disuruh mulai duluan serangnya tapi kalau diserang jangan mundur ini kan dengan nangan-nangan kebalik ya kan dibolak-balik sama orang ya kan dibolak-balik yang mengajarkan kekerasan enggak itu harus berperang berperang ketika kita diserang kita harus membela nah ketika ajaran islam di celah dan lain sebagainya kita juga harus bela tapi ketika tidak ada apa tidak ada api jangan ada asap gitu kan supaya gak ada asap jangan menyulut api jadi islam mengajarkan kedamaian islam mengajarkan apa namanya kebaikan kebaikan dan islam juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik itu yang diajarkan oleh ajaran islam jadi gak benar itu islam mengajarkan teroris gak benar apalagi ada orang yang sampai menyebutkan belum lama ini rame kan orang menyebutkan itu teroris itu islam itu wah itu orang gak benar itu orang yang kagak ngerti gak punya ilmu pengetahuan gak punya ilmu agama gak pernah belajar kelihatannya itu makanya bilang islam mengajarkan teroris gak ada boleh lihat dari ajaran nabi sampai gak ada islam mengajarkan teroris islam itu teroris itu kan teror bikin orang takut gak gentle islam itu gentleman lihat peperangan peperangan dalam islam ketika tanding satu lawan satu ya kan itu gak gentle gak ada teror gitu harus kita harus neror ini neror kita teror bikin orang takut gak ada dalam islam itu ini kan teror teror itu kan bikin takut terorisme itu kan bikin orang takut tapi gak kelihatan orangnya ini kan teror itu terorisme kan begitu lihat aja terori-terori itu bikin takut orang kan tapi gembongnya apa namanya yang otaknya itu kan gak ketahuan siapa otaknya itu yang ngebom-gebom itu mah ceri-ceri semua itu ada pemain oh itu di belakangnya ada itu itu teror itu dia namanya tidak gentle tidak gentle islam gak ngajarin gitu islam mengajarkan kita tidak membuat ketakutan-ketakuan di masyarakat islam mengajarkan kita berbuat baik dan lain sebagainya berbuat baik lemah lembut berbuat baik terhadap terhadap orang-orang di luar dan islam jadi yang gak pernah seperti itu ya justru tidak benar tidak mereka tidak menjalankan ajaran islam itu bukan ajaran islam ya baik itu yang ke tujuh yang ke delapan ke delapan istiar itu berniaga suruh kita bekerja berniaga bekerja kita suruh istiar sama Allah tetap ya kita suruh istiar kita disuruh berdagang kita disuruh bekerja segala sesuatunya kita kerjakan jadi harus ada usaha juga dari kita jadi jangan saya udah tawakal aja kan udah dijamin oleh Allah katanya ya kan jadi apa yang melata di atas muka bumi udah dikasih diri saya mau duduk aja di rumah gak bisa kecuali kita orang yang sudah ibadahnya sudah Masya Allah Allah perintahkan itu rizki bukan kita datengin rizki rizkinya datengin kita jadi kita harus berdagang ya kita harus berdagang itu yang ke delapan kita harus berusaha istiar namanya kita harus berusaha kemudian yang ke sembilan kita harus bangun pagi rajin bangun pagi bangun pagi tapi bukan bangun pagi matahari udah timbul ya bukan bangun pagi pajar sebelum pajar itu bangun pagi ya pagi itu sebelum pajar bukan setelah matahari terbit itu pagi sebelum pajar itu kita udah harus bangun kita laksanakan ibadah di situ kita berdoa ya kan jadi kalau orang bangunnya kesiangan kalau orang zaman dulu bilang apa jangan rizkinya dipatok patok air maksudnya apa kalau kita bangunnya kesiangan maka kelewat sudah itu semuanya ya rizki yang harusnya di kita peroleh misalnya kita berdagang harusnya kita buka jam 7 kita bukanya jam 9 karena kita bangunnya siang-siang orang udah datang keru toko kita jam 7 ketika kita gak ada dia pindah ke toko yang lain akhirnya kan nah itu namanya rizkinya dipatok air jadi berpagi-pagilah kita bangun-bangun pagi sering rajin-rajin bangun pagi sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya itu juga cara kita untuk mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yang ke-9 nah yang terakhir yang terakhir itu harus pandai bersyukur bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan rizki yang Allah berikan kita bersyukur rizki yang Allah berikan mau banyak mau sedikit kita bersyukur kepada Allah kita pakai rizki jadi bersyukur itu begini mas bersyukur itu kita memakai rizki yang Allah berikan kepada kita itu untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah jadi bukan hanya mengucap Alhamdulillah wah itu mah gampang aja kalau begitu ya itu salah satunya ucapan Alhamdulillah itu bentuk-bentuk lisan kita mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah tapi lebih dari itu bersyukur itu adalah kita gunakan rizki yang Allah berikan kepada kita pemberian Allah kita gunakan untuk jalan yang baik itu namanya bersyukur jadi kita dapat rizki kita gunain untuk jalan yang baik itu bersyukur kepada Allah kemudian kita dapat rizki kita sisihkan bayar zakat infak sodako itu juga cara bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bantu orang-orang yang membutuhkan itu bersyukur itu tanda bersyukur ketika kita mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bersyukur akan ditambah itu dijanji Allah insya kartum la'azi dan nakum itu lamnya lam li tauqid itu la'azi dan nakum pasti aku akan tambahkan nah jadi harus bersyukur kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita baik sedikit maupun banyak kita bersyukur akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala langkah-langkah itu harus kita kerjakan supaya rizkinya cepat dapat kepada kita dan dengan kemudahan kita kan pengen dapat rizki dengan cara yang mudah kan gitu kan ya caranya itu tawakal apa taqwa tawakal kemudian sholat istighfar dan semuanya itu semua 10 itu kita kerjakan insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan rizki dan yang perlu kita ingat rizki kita akan berkah itu yang paling penting juga rizkinya berkah karena kalau rizkinya berkah maka orangnya yang dapat rizki itu akan merasa tentra akan merasa nyaman dan itu akan membuat kebaikan-kebaikan kepada kepada keluarga kita dan kepada handai tolat saudara-saudara kita yang lain jadi kalau misalkan rizki itu berkah sedikit itu akan berubah menjadi banyak dan ketika rizki itu tidak berkah maka banyak itu akan berubah menjadi sedikit misalnya kalau misalkan dapat gajilah taruh gajinya 10 juta tapi rizki itu tidak berkah dia korupsi habis itu aja anak sakit bisnis rakit ngeluarin biaya tapi kalau misalkan gaji 5 juta semuanya sehat dan rizki dilancarkan tentunya ini lebih baik iya jadi kita mendapatkan rizki ketika kita mendapatkan rizki dengan penuh dengan keberkahan anak kita dikasih kesehatan terus oleh Allah kemudian istri kita keluarga kita kasih sakit namun dan roma kalau orang punya uang banyak tapi tidak berkah lebih susah malah daripada orang yang gitu kelihatannya sih oke maksudnya oh iya kelihatan dari pandangan manusia wah banyak padahal anaknya dalamnya kena narkoba lagi diobatin gak sembuh-sembuh ya kan begitu kan banyak kan seperti itu jadi itu kita harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengikuti step by step daripada langkah-langkah itu kita berharap kita akan dipermudah untuk mendapatkan rizki yang penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah satu pertanyaan terakhir bener gak sih rizki itu hanya terkait angka-angka maksudnya kan rizki itu soal jadi pandangan kita rizki itu selalu di kaitkan dengan uang jadi apakah selainnya itu bukan rizki oh enggak rizki itu banyak macamnya kita itu kan hanya salah satunya salah satunya karena untuk menggampangkan pemahaman orang itu seperti itu tapi sebenarnya rizki itu bukan hanya cuman kekayaan kita dapat melihat rizki dari Allah rizki gak nih rizki coba kalau dihitung kita melihat itu kalau dihitung dengan uang berapa bayarnya kacamata aja berapa harganya ya kan kemudian kita dapat kelopak mata berapa harganya itu itu rizki dari Allah kan kalau dihitung dengan uang kita bisa menghirup udara itu rizki dari Allah oksigen sekarang berapa satu tabungnya setiap hari kita menghabiskan berapa oksigen tabungnya coba kalau suruh bayar dihitung sama uang dihitung dengan uang kalau kita dihitung dengan uang dari dari kita menghirup udara udara saja itu berapa uang kita dapat dari Allah kalau dihitung pakai uang anggaplah misalnya sekali kita sedot 5 ribu 5 ribu 5 ribu 5 ribu banyak ya berapa berapa puluh juta kita sehari dapat sekali sedot 5 ribu gak usah 5 ribu dah seribu aja deh kok gak 100 saja 100 rupiah dah yang kita yang paling rendah yang paling rendah kita hitung misalnya sekali sedot anggap 100 rupiah berapa kali sedot kita tiap hari berarti sehari dapat berapa duit kita dari Allah kalau dihitung pakai uang jadi tidak dihitung pakai uang bukan 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 apa tidak semuanya dihitung pakai uang pakai uang itu hanya salah satunya saja jadi harta itu rizki dari Allah kenikmatan sehat rizki dari dari Allah semuanya yang kita dapati itu semuanya adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini tradisi merahwati Allah 10 langkah ini yang tentu sangat luar biasa sekali ketika kita tapaki ketika kita lewati ketika kita ikhtiarkan maka insya Allah rizki kita akan menjadi rizki yang barokah tentunya ada taqwa tawakal sholat sedekah dan semuanya yang baik-baik yang menjaga suatu rahim berbuat baik kepada sesama dan senantiasa berhitiar insya Allah akan memberikan rizkinya untuk kita semua dan jangan lupa mitral jaysi senantiasa memulai aktivitas kita dalam menjaga rizki dengan menyebut nama Allah agar Allah mudahkan agar Allah berkahi dan Allah berikan kelancaran Ustaz kita sudah berada di ujung waktu di program kita kesempatan pagi hari ini adakah closing statement yang ingin Ustaz sampaikan baik pada para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah jadi ketahuilah bahwasanya Allah telah menetapkan rizki buat kita kemudian Allah memberikan kemampuan kekuatan kepada kita untuk mendapatkan rizki itu dengan berbagai macam cara yang telah Allah ajarkan kepada kita maka pergunakanlah cara-cara tersebut yang tadi kita sebutkan ada 10 cara-cara tersebut kita gunakan untuk kita mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yakinlah bahwasanya ketika orang sudah berbuat baik dia akan mendapatkan rizki yang terbaik untuk dia yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal ya baik mitra aziz Alhamdulillah tentunya demikianlah program Yolah Agam Menyapa di kesempatan pagi hari ini telah memberikan tausiyah dan wejangannya dalam menggapai rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga setelah pertemuan kita di pagi hari ini kita semakin bersemangat dalam mencari rizki dan semakin bertawakal pada Allah semakin berikhtiar dan kita berhapal pada Allah agar rizki kita senantiasa diberkahi amin amin baik mitra aziz bau wala pamit undur diri dari ruang dengan Anda tentunya mohon maaf juga apabila ada keselahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti mitra aziz akhirnya kami mohon pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh